Rekonstruksi Jembatan Cikaretek di Ciawi, Kabupaten Bogor perlu didorong agar akses transportasi barang dan jasa antar wilayah di Kabupaten Bogor dan Sukabumi lancar kembali. Komisi 5 DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke lokasi pembangunan Jembatan Cikaretek yang terletak di Jalan Raya Ciawi-Benda, Kabupaten Bogor yang rusak pasca diterjang longsor pada Desember 2022 lalu. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Robert Rowe mengatakan Jembatan Cikaretek sangat penting bagi masyarakat karena merupakan penghubung beberapa wilayah di Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi. Jembatan Cikaretek juga berdampak besar terhadap mobilitas serta pemerataan dan peningkatan ekonomi. Itu mereka dari mitra itu membuat jembatan penghubung sementara untuk bisa dilalui. Karena terus terang dengan hadirnya tolbo cimin itu kan yang digunakan oleh pengendara roda empat ke atas. Tetapi bagaimana masyarakat yang golongan menengah ke bawah. Bupati Bogor Iwan Setiawan berterima kasih dan mengapresiasi dukungan Komisi 5 DPR RI serta Kementerian PUPR yang dengan sigap membangun kembali Jembatan Cikaretek. Reaksi cepat juga dari PUPR ya kita bagus lah karena ini kan sempat viral ya. Ini jalan provinsi yang rame ada longsor pertama, dua dan ketiga ya kita langsung. Bagaimana sih prosesnya dan memang dari kementerian itu cepat dan dukungan dari DPR RI itu sehingga terjadi lebih cepat ya. Tidak lebih dari satu tahun dan mudah-mudahan Oktober ini bisa berjalan baik. Dari Jawa Barat, Syahroni TVR Parlemen melaporkan.